Sebelum kula mulai ngaji, sebelum saya mulai ngaji, adik-adik pengen pake bahasa Jawa dan apa bahasa Indonesia Bahasa Inggris? Muhammad is the best speaker in the world He is the one only example personal like that Do you understand? Yes Test, test Itu bahasa Inggris siapa ya? Bahasa Inggrisnya metek gedang atau metek gedang? Oh gedegok Bener, bener Nek kelapa muda, kelapa muda? Degan Nek tibo, tibo Sembarang Hah? Lawma soli ala muhammad Adik-adikku yang tercinta Tapi ya umurnya gak jauh beda sebenernya Saya masih seumuran jenengan Cuman wajahin Kayak tebak umur berapa? Yang bener berapa gaji ya? Cuman mas Wajahing Se're seng seh seng Wah, bener 23 Ha? 23! Hah? 23? 23, bener Sama Sinta namanya Sinta Mbak Naya Selamat Anda mendapatkan hajian Berupa ucapan selamat Alhamdulillah Umur saya Umur kalian rata-rata berapa aja Oh, jalan-jalan ATV Adik-adikku yang tercinta Ini sebenarnya Sebenarnya bukan makom saya Karena apa? Pulau sama jenengan Adik-adik, ini masih seumuran Banyak sekali orang-orang yang ilmunya Lebih mumpuni, banyak sekali Guru-guru kita yang sebenarnya Pengetahuannya lebih luas daripada saya Tapi ternyata Di dalam acara isro mirat ini Saya diamanahkan Untuk mengisi Kaji Nopong ya Mengisi Bahasannya MC tadi Mau nopong Mau ibahasana Nopong malu mau ibahasana Rasanya Saya Nipi tasik direk pantas Maka Hari ini Siang ini Saya niatkan Ngaji bareng-bareng Ngetan ya Saya niatkan Ngaji kepada guru-guru Ngaji kepada guru-guru Saya niatkan ngaji Saya niatkan sorogan Kalau bahasa pesantren itu sorogan Tahu sorogan Sorogan itu ngaji Ke Kiai Kalau salah Nanti di bener Nek Gitu Nah sekarang Saya niatkan sorogan Saya niatkan cari ilmu Kepada guru-guru sedoyo Toko masyarakat meriki Saya niatkan ngaji Cari ilmu Ngetan ya Jadi kalau sorogan Itu salah Itu gak apa-apa Gak masalah Maka Nek Jika nanti Kalau ada ucapan saya Atau yang saya sampaikan Ternyata Kok ada salahnya Kok guru-guru Kok menengai Berarti Bisa yang pisau buruk-buru Bisa yang pisau buruk-buru Bisa yang pisau buruk-buru Bisa yang pisau buruk Buruk akamahmu Pakai jomblo Pakai jomblo Pakai jomblo Pakai jomblo Maksudnya Kerajaan Pakai kembali Lomba Salaam Adik-adikku Yang saya cintai Karena saya juga Predikatnya Masih santri Maksud dari kata santri Adalah Sampai sekarang Saya juga masih mengaji Saya juga masih menimpa ilmu Sami Kalian jenengkan sedoyok Sami Sama seperti adik-adik semua Belah santri Kenapa Ceritanya gimana Kok bisa Moro-moro pegang Ini ceritanya Kulor Hanya berpegang teguh Pada Satu hal Noko deh Manut Nopal Manut Makanya adik-adik Nekke pingin ilmu Nemanfaat Manut kali guru nih Satu Kuncinya apa deh Saya ada cerita menarik Ada seorang santri Santri ini Dia pengen menghafalkan Al-Quran Di kondok Tafidur-Quran Menghafalkan Al-Quran Akhirnya dia cari kondok Kesantren Tafidur-Quran Ketika ketemu Serat Ketemu kondoknya Ternyata syarat untuk Masuk kondok itu Adalah Hafal Jus Amma Jus Amma itu Jus berapa Jus 30 Syarat untuk masuk Adalah Hafal Jus 30 Ternyata Santri Nikiwaw Hafalannya Masih sampai Al-Hakumut Bapaknya Al-Hakumut Dia akhirnya apa Mekan Berangkat ke kondok pesantren Setelah nyampe Kondok pesantren Biasawan kepada Kiyai Saya ingin Mondok disini Kata Yain Alhamdulillah Yuk Aku seneng Nek Awakmu Gila mondok Nangin ini Syarat Nek Pengen mondok Nangkini Syarat Butuh Apal Jus Amma Awakmu Wes Apal 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 Tereng Saya Belum Apal Yawes Mulia Disik Semen Pulang Dulu Nanti Hafalkan Surat Hafalkan Jus 30 Hafalkan Jus Amma Kalau sudah Hafal Semen Balik Orang Nek Boleh Pondok disini Ternyata Santrini Nggak Mau Ternyata Ternyata Saya Sudah Niat Dari Rumah Pengen Mengapakan Al-Quran Disini Nggak Bisa Disini Syaratnya Harus Hafalkan Jus 30 Jangan Nek Dari Nampok Semen Pulang Dulu Ternyata Saya Jauh Jauh Saya Kalau pulang Lagi Tidak Punya Engkos Akhirnya Yainya Nampok Welas Welas Itu Apa Dari Masyian Masyak Masyak Sakne Akhirnya Akhirnya Yainya Manut Siap Baten Santri Nih Elah Manut Yai Paling Jikongon Nyapu Jikongon Ngepeh Ternyata Manut Yang dimaksud Yai Manut Yang dimaksud Oleh Yai Botan Sembarang Manut Suatu ketika Di pondok Pesantren Tafidun Quran Waktu Sholat Maghrib Masuk Sholat Maghrib Masuk Semua Jamaah Sudah Berkumpul Di masjid Namanya Pondok Tafidun Quran Berarti Isinya Adalah Para Penghafal Al-Quran Ada Yang Sampai Juz 20 Ada Yang Hafal 30 Juz Ada Yang Sudah 15 Juz Jadi Semuanya Para Penghafal Al-Quran Suga Berkumpul Di masjid Siap Untuk Melakukan Sholat Jamaah Bersama Kiai Menunggu Kiainya Datang Begitu Kiainya Datang Mau Nih Nih Kiai Dibadib Babilan Gini Mana Santriku Yang Baru Ditolei Dicari Ini Santri Ini Moro Wonton Apa Ya Ayo Ima Mono Ima 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 Mono Boten Sakit Ya Boten Kata Kiainya Awak Mau Tak Mano Mano Boten Ya Boten Wonton Boten Mulio Akhirnya Apa Dia Nekat Budal Imami Diimamilah Itu tadi Jamaah Para Hafid Hafid Oh Diimami Dia Apal Al-Hakumut Dia Salat Mulai Allahu Akbar Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Sampai Walad Ar-Rahim Amin Habis itu Mocok Surat Pandek Ceritanya Mocok Surat Al-Kafirun Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ceritanya Bulet Kulia Ayyuhal Afirun Bingung selama sampai jamaah itu berundel apa itu sopoh jadi imam, jadi ini saya bingung walaan abidu ma'abat walaan tum' abidu nah ma'abut sebagian jamaah buyar sebagian jamaah buyar yang sebelah ini buyar moreng-moreng, jadi ini bengok lakum dinukum bro jadi ini langsung lakum dinukum wala oolim jamaah bingung tapi setelah peristiwa itu setelah peristiwa itu jadi akhirnya punya kentak isi setelah peristiwa itu dia menghafalkan al-quran getu, tau getu kan? getu itu temen lah temen, serius janya getu menghafalkan al-quran setelah itu dia pulang, dia menguasai ilmu namanya ilmu kiro'ah sab'ah ilmu kiro'ah sab'ah ini ku terkenal akhir, dia menguasai dia pulang akhirnya dia mendirikan pondok pesantren sekarang santrinya ribuan masya Allah barokai ma-manu makanya adik-adik nek jika kan kali buru nek bok sing mahanut eh kos kaki eh sing bener biasanya wonten lah yang biasanya gak gaya kos kaki ngerti nge aku lalu meni soalnya dia masih semangat kalau kita meletas kaki eh gak boleh gini ya wes gak boleh gak apa-apa mana pengennya gurunya jik pengen ilmu manfaat mana pengennya guru gurunya ngerti nge nah sudah seger sudah seger oh buatan buatan seger enggak maksudnya masih ngantuk buatan nge ini rencana sampai jam berapa sekarang jam 8.50 rencana sampai jam 1 oh ya 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 sampai yang anting disini ya aku tak tulang adik-adikku yang saya cintai peringatan isro' mi'rot itu sama saja saya dan jenengan kita semua memperingati ulang tahunnya so so ya Allah pas saya datang kesini tadi kagum masya Allah ahrek kini so wayu masya Allah ya tapi kok temen eh isro' mi'rot sama saja memperingati ulang tahunnya so 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 sholat isro' mi'rot itu sama saja memperingati ulang tahunnya sholat jadi perintah sholat itu koron pada saat peristiwa isro' mi'rot oke sholat itu awalnya bukan lima waktu tapi berapa deh lima puluh waktu bayangkan samen sholat sehari semalam lima puluh waktu puluh lima waktu saya kagum tinggal kenapa matanya sobo kesiangan luhur kerepotan asar diperjalanan maghrib kecapean isya dikura pengalaman kadang ya Allah sholat dikandeng-kandeng usoli partus subah riwan asri wa asri Allah mu'af malekat bengong dicatat ini sembahyang padahal barometer keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya nek sholatnya bagus nek sholatnya bagus berarti hidupnya bagus disini kalau jamaah rame ya rame adik-adik dilihat masjid di rumah jamaah sholat sobo rame rame sampai metu-metu padahal barometer keimanan seseorang bisa dilihat dari sholatnya bapak-bapak ibu-ibu nek cari menantu kalau enggak menantu cari yang sholatnya bagus sokor-sokor sing jamaah nanggwone masjid jamaah sholat sobo ya saya yakin pasti ada di kampung halaman jeneng pasti ada sing saggep jamaah sholat sobo tapi umurnya tumpul luruh ayo sampai minta ini menjid-menjid sholat sobo pasti sinah dan tuwek allah akbar allah akbar ayo iya apa iya sinah adan tuwek terus ga onok jamaah asing teko ini sholawatan pujian orang-orang orang-orang ini tidak berangkat jamaah karena tidak tahu fadhilahnya salah jamaah yowes yowes nak lo pujiannya tak ganti bosan jawa cek omong paham muslimin muslimah kemonggocah ma'as sholat ganjaranipun pitulikur teracat kemonggocah ma'as sholat ganjaranipun pitulikur teracat kemuslimin musliman tapi jamaah 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 ini kok aneh, benong-benong oh gak kok uwe, uwe ayo sing jalan-jalan, sing laman-laman jamaah teman-teman, sing teman pembuatan oh gak jamaah alhamdulillah gak percaya belas berarti saya pengennya itu adik-adik yang meramaikan masjid kenapa sih awak dewe kadang gak punya kerempak untuk jamaah berangkat ke masjid, mergok gak rumpung so butoh, gak rumpung so butoh ambikusnya Allah contoh, pengumuman bagi warga seluruh warga yang mendapat yang akan berangkat sholat subuh ke masjid yang mau berjamaah sholat subuh di masjid, akan mendapatkan masing-masing uang senilai 27 juta rupiah hutan berdek, bajar budang dan pembuatan cada mata duiteng ngabel karena barung so butoh nek rumung so butoh dalam kondisi apapun berangkat mergok butoh ada adik-adik kalau tahu ada siram yang kayak gini sholat lima waktu wajib di amal gak ngerti gak ngerti gak ngerti ini aresani kini lagu saya ngerti oh mangu-manggu tes tes wongkong ini jadi kalau dulu ada orang itu namanya Cak Karkolo asli Surabaya tau deh gak tau biasanya tau-taui biasanya bapak-bapak ibu-ibu sholat cakae agama sing turung sholat podolako no no maksiat penyakit agama sing podo maksiat podole re no asli hidayah Surabaya Cak Karkolo sing sholat muka-muka umur reto karkolo sing amin amin aset malem sing sholat muka-muka umur reto sing ka sholat na oh mati na dan sholat terus dikabung jula-juli mula sholat ayo jilakoni lho hurlan asar si ini gunanya banjari apa ayo wanten jenengi jula-juli adek-adek pengen mau budaya-budaya jenengkan ketik jula-juli jula-juli itu gimana mula sholat ayo jilakoni durlan asar cok ngantil lali magrib isya oco ketinggalan subuh ane oco berinat dek gak usah ragu aku mampir sing oco monggo sing semangat mula sholat ayo jilakoni di turlan asar cok ngantil lali magrib isya oco ketinggalan subuh ane oco keringat lalu lalu masali ala muhammad oke lanjut nombor bata kulos ane sengkepanas ane kelo lalu ketinggalan pindah ya pindah pindah dulu Ayo cari tempat duduk Jadi adik-adik setelah ini Jenangan cerminan hidup Niku bisa dilihat dari sholatnya Nek sholatnya bagus Berarti kehidupannya juga bagus Nek pengen berubah Salah satu yang harus diperhatikan pertama kali adalah Sholatnya Biasanya Nek orang sholatnya bagus Disiplin Niku hidupnya juga disiplin Maka adik-adik yang pertama yang harus diperhatikan adalah Sholatnya Niki juga warning Kacau guru-guru Sebab nopo adik-adik sholatnya bagus Biasanya dibentuk dari guru-gurunya terlebih jauh Sebab mau tidak mau Diakui atau tidak Murid itu selalu mencontoh gurunya Yang pertama kali dilihat adalah gurunya Kalau di rumah orang tua Kalau di sekolah Yang pertama kali dicontoh adalah gurunya Itulah kenapa Guru-guru Kalau bilang ayo sholatnya yang rajin Ibu guru Bapak guru Sholatnya yang ikutu rajin Sebab yang ditiru adalah gurunya Hidup itu saling mempengaruhi Saling mempengaruhi Coba saya mengilustrasikan gini kemana-mana Coba minta tolong semuanya tangannya di atas Kabeh gini Kabeh cintaku Yuk Ayo kabeh Sekarang gerakkan pelan-pelan Pelan Dirasakan Lebih cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat Saya ngomong-ngomong Jangan ngomong Bapaknya klaim batuk Karena contohnya batuk Terbukti Bagi kita lebih cepat Menirukan apa yang dicontohkan Daripada apa yang diucapkan Daripada apa yang diomongkan Adik-adik ibu guru bilang Ayo ayo nak Salah jamaah semuanya Ibu guru yang nangkan tim jajan Saya cuma mengingatkan Ini juga warna Pasti punya adik Pengen adiknya bagus Mbak-mbaknya dia tutup bagus Mbak-mbaknya ngomong Dek, kok langsung aja ma'ah Nenggoreng, kok ngejek Mbaknya nyetel remot Remot dicetel Gila ikatan cinta Kira-kira adik ibu jalan pembatan Sebab yang ditiru adalah Contohnya yang atas Kenapa sekarang terjadi Degregasi mural Atau kemromsotan akhlak Karena salah satu faktornya Tidak lain dan tidak bukan Adalah kurangnya keteladanan Adik-adik pengen Ade api Mbak-mbaknya dia tutup api Dimulai dari figur-figurnya Oh ibu-ibu pengen anaknya bagus Ibunya juga harus bagus Napa malah ini calon ibu Calon ibu Mbak-mbaknya pasti jadi ibu semua Pengen anaknya bagus Dimulai dari ibunya Pendidikan karakter Pembentukan karakter Pembentukan karakter yang pertama Sholat itu adalah faktor yang penting Maka nih adik-adik yang pertama Dilihat sholatnya Adik-adik setelah ini Janji sholatnya jangkep Janji sholatnya jangkep Karena barometer keimanan seseorang Bisa dilihat dari sholat Sholatnya Pengen anak-anaknya Generasinya bagus Sholatnya bagus Dari mbak-mbaknya dulu Sholatnya juga harus Bagus Mbak-mbaknya Kepengen adik-adik pinter Dimulai dari mbak-mbaknya dulu Belajar sing rajin Apa kabar PRE Dikerjakan nama mbak-mbaknya 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 Apapun tugas dari guru Mbak-mbaknya adik-adik dikerjakan Miki biar memberi contoh Biar memberi telah dan kali adik-adik Gitu nge Dapat poinnya Dapat Nah pengen generasinya bagus Dimulai dari kakak-kakaknya Dimulai dari yang besar Mbak-mbaknya Nek jari wang jawa nih bu Mbak-mbaknya Kenapa yang besar Sesepoe Kenapa nge Mbak-mbaknya Biasa nih Sampai kalau Kalau tahu Di dalam sekolah Pasti Pasti Ada geng Nge 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 Di dalam satu geng Pasti onok sing jadinya yang mbak-mbaknya Mbak-mbaknya Mami Mami Rachel Kok tahu Jadi gini Di dalam satu geng Pasti ada bomboan Semen kalau tahu Bomboan Ini selalu dijengarkan Sama anggota-anggotanya Sama kayak jenengan Baik Semen kalau merasa Sebagai kakak Pasti ada imut Biasalah Benar Mesti ada di koma nih Gelem Gimana ngakakan Makanya Maksudnya itu Kakak-kakaknya Itu harus memberi contoh Yang baik Kita bisa melihat Contoh Yang pertama kali Dicontoh Sebagai figur adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu gak neko-neko Nabi Muhammad itu akhlaknya Cuma satu apa? Baik Jadi orang baik Nabi Muhammad itu orang baik Ciri-ciri orang baik adalah Tidak ngamuan Ayo si biasa ini ngamuan Ini laki-laki perempuan Laki-laki Yang biasa ini kakek anong Iyong wangang Maka ini biasa ini Biasanya diarani Lambe Tenang, kita perempuan tidak akan kalah Tapi bisa dititaini Bisa dititaini Bisa dititaini Dititaini ke apa ya? Bisa ditengeri Bisa dititaini Kalau di pasar Naik di pasar Laki-laki dan perempuan itu sangat jauh berbeda Mau ngalah main pasar Ya gitu, Rob Teleng polew Oh, ya wis Ayo kalau médel Tira itu duku Sakilo lima lasen Eeeh Duku seopel-opel lima lasen jadi perempuan dan laki-laki itu jauh berbeda laki-laki itu cenderung pendiam laki-laki itu cenderung pendiam bapak ibu pengen anaknya bagus kakak-kakak adik-adik pengen generasinya adiknya bagus karena dibentuk dari babonnya dibentuk dari babonnya dibentuk dari contohnya yang tinggi dilihat dari contohnya pengen generasi bagus dilihat dari contohnya tidak bisa kok ujung-ujung kita jadi kepingin adiknya bagus adikku saya ngapi adikku mesti miru kakak mesti miru contohnya hidup itu saling mempengaruhi kakak-kakak adik-adik merasa ternyata tidak bisa memberikan efek yang bagus cari lingkungan yang bagus titipkan ke lingkungan yang bagus karena lingkungan itu sangat mempengaruhi di dalam kitab ta'lim-ta'lim dijelaskan anil mar'ilah tas'al wassal angkorini fa'innel kori nabil mokorini yang ke tadi cok takon songkowongi deloan kumbulane sebab wong bakal katuk marang sing jiku guni gombo long dodol minyak wangi katuk melu mambu wangi gombo long dodol terasi katuk melu mambu terasi gombo long senengane angok angok kah ber ayo setelah gini uha terus pinggir uha kelihatan dari sini jadi hidup itu saling mempengaruhi kalau pengen jadi orang bagus cari lingkungan yang bagus hidup itu saling mempengaruhi namun lingkungan lingkungan itu bisa memberikan efek baik bisa memberikan efek buruk kadang awadewe kadang kita itu tidak punya sifat soker karena melihat pinggire contoh ada uman api dada pinggirir luwe api boleh ketok mulut masya Allah perang ye ada uman api dada pinggirir luwe api boleh ketok eh ada uman api dada pinggirir luwe api ada pinggirir luwe ayu boleh ketok eh makanya nih doa jejeran seheng ele-ele aja Pengen jadi orang baik Akhlaknya bagus Cari lingkungan yang bagus Ciri-ciri orang baik Ini ku gak ngamungan Kanjir Nabi ini ku gak ngamungan Lu minta Iya kanjir Nabi itu gak pernah marah Ada cerita Nabi itu pernah lewat jalan setapak Mau berangkat Nabi berangkat Terus matur-matur Nabi dihidoni Dihidoni itu bahasa indonesianya Diludahi Akhirnya Nabi dihidoni Diludahi Sama orang kafir dari atas Nabi bilang apa Suun Gak kapok Besok Nabi lewat cerita lagi Dihidoni malek Suun Ya persis kayak anak-anak sini Suun Asun Nabi itu gak pernah marah Sama sekali gak pernah marah Suatu ketika Ketika Nabi lewat situ lagi Ternyata Yang hidoni ini gak ada Yang biasa yang meludahi ini gak ada Nabi boleh ini Nabi mencari Andi ini Yang biasa yang hidoni aku Mana lah Biasanya meludahi saya Itu Nabi Dia sakit Sakit Ya weh Tak sambangan Disambangi Dibawakan lah buah-buahan Kalian Nabi Diparani Tenggani Omai Tok 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Sinten Pulau Pulau Sinten Pulau Muhammad Muhammad Sinten Langganan idumu Orang kafirnya kaget Wahai Muhammad Seluruh teman-temanku Tidak ada yang menjemukku Tapi engkau Yang setiap hari saya lundahi Malah menjemukku Saksikan Wahai Muhammad Asyadu Allah Ilaha illallah Wa Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Masuk Islam Gara-gara Dari Wong Api Jadi Dakwahnya Nabi Itu gak neko-neko Sinten Menunjukkan Akhlakul karima Orang kafir Bisa masuk Islam Makanya adik-adik Gak boleh ngamu Ciri-ciri Ne Wong Sing Api Ngapi Iuang Kang Wernah Werni Kang Wernah Werni Onok Wong Api Ia Ji Api Onok Wong Ele Ya Api Maka Jele Isik Onok Wong Api Jati Onok Wong Ele Gaji Api Due Salah Gle Ngaku Ni Nek Wong Api Punya Salah Mau Mengaku Kui Kadangkan Onok Orang Itu Salah Tapi Gak Ngaku Salah Gak Tidak Nek Ibu Winter Ngelok Kesalahan Nek Leng Leng Tapi Gak Isok Kesalahan Nek Dewi Semut Di Seberang Lautan Tampak Gajah Di Peluk Mata Tidak Tampak Nek Jaren Yang Jawa Sake Cucut Kelek Nek Kelain Dewi Ya Sedap Pai Oh Mari Panas Panasan Kering Nek Mari Bios Kering Tangan Dilek Diambusi Ya Dikelek Paling Sedap SMA Satu Ya Sama Nambung Dewi Ambul Nambung Lio Ya Ngeblak Jadi Jadi Gak Isong Gak Kesalahan Dewi Tampak Pui Ter Gak Kesalahan Ewang Lio Geng Apa Mata Dari Wang Api Itu Kalo Salah Mau Mengakui Due Salah Galeng Ngakoni Goncoe Salah Yodituturi Yodituturi Tunggok Gak Isok Yodimurui Maling Ketangkep Di Apu Di Kok Isok Nek Maling Ketangkep Di Kek Nopo Polisi Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Dengan berakhirnya sekolawan tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini Gak Gak kerasa nge Ini aku masih kerasa Sampai kita kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersamanya Jadi pengajian Isok Mirot semoga memberikan banyak manfaat banyak kebaikan buat kita semua Amin 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 Ya Rabbah Alamin Ini nanti ada yang doa MC Oh langsung pulang Sebelum saya tunuh doa Ngabunan Sebelumnya Saya mohon maaf Saya mau minta bantuan barokah fatihah Yang pertama Buat al-marnum ayat saya Yang kedua Buat ibu saya Jadi ibu saya itu sakit setruk sudah 7 tahun Boleh minta barokah fatihah Amin Al-Fatiha 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 Al-Fatiha